Intro Selama ini kita sering mendengar istilah daya tahan tubuh dan stamina. Sekilas memang sama. Namun apakah menurut Anda daya tahan tubuh dan stamina merupakan dua hal yang sama? Ataukah berbeda? Ternyata ada beberapa perbedaan antara daya tahan tubuh dan stamina ini. Lalu hal apa saja kah yang bisa dilakukan agar daya tahan tubuh dan stamina meningkat? Pemirsa inilah 7 fakta tentang daya tahan tubuh dan stamina versi on the spot. Pemirsa Anda pasti sering mendengar pernyataan bahwa seseorang harus menjaga daya tahan tubuh agar tidak sakit. Ya, ternyata arti dari daya tahan tubuh dan stamina itu berbeda loh pemirsa. Daya tahan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk menangkal semua jenis kuman yang akan masuk ke dalam tubuh. Bila daya tahan tubuh baik, tubuh akan selalu sehat. Dan sebaliknya, bila daya tahan tubuh menurun, kuman mudah masuk sehingga gampang sekali terserang penyakit. Sedangkan stamina adalah kemampuan tubuh untuk melawan kelelahan dalam melakukan berbagai aktivitas dalam batas waktu tertentu. Jadi stamina ini menentukan orang untuk meneruskan bekerja ataupun berolahraga, meskipun dalam kondisi lelah. Untuk meningkatkan stamina, ada baiknya kita meningkatkan daya tahan tubuh dahulu. Di antaranya, dengan cukup tidur, banyak makan buah dan sayuran, menghindari rokok, kelelah stres, mendapat sinar matahari yang cukup. Setelah daya tahan tubuh meningkat dan badan lebih fit, akan lebih mudah untuk kita meningkatkan stamina. Caranya adalah dengan berolahraga. Otak merupakan organ vital yang memiliki kemampuan untuk menjalankan semua organ tubuh. Dan ternyata di dalam tubuh kita ini ada otak kedua lho. Para ahli mengatakan otak kedua ini terdiri dari kumpulan saraf yang disebut dengan sistem saraf enterik di saluran pencernaan. Otak kedua ini juga mengandung bakteri yang mirip dengan struktur otak, sehingga mempengaruhi mood, dilaku, dan juga kesehatan mental. Karena sekitar 70 persen dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan. Maka cara terbaik untuk menjaganya adalah dengan cara makan yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Ada aktivitas atau kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari bisa merusak daya tahan tubuh dan stamina. Di antaranya adalah kurang tidur, tidak berolahraga, kurang makan buah dan sayur, terlalu banyak konsumsi garam dan gula, dan merokok. Di antaranya adalah kurang tidur, tidak berolahraga, kurang makan buah dan sayur, terlalu banyak konsumsi garam dan gula, dan merokok. Kemudian, duduk terlalu lama juga bisa berakibat memperlambat proses metabolisme tubuh yang mengakibatkan penyerapan nutrisi berkurang. Dari segi mental, seperti merasa kesepian dan kesedihan, serta stres, juga berpengaruh terhadap sistem imun dan stamina. Lalu polusi udara juga membawa dampak buruk bagi paru-paru yang membuat sistem imunitas berurau. Beberapa aktivitas berikut bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Di antaranya, dengan berpuasa, guna meremajakan kembali sel-sel darah putih dalam tubuh, agar lebih kuat dalam melawan infeksi virus, bakteri, serta benda asing lainnya. Lalu aktivitas olahraga, terutama jenis aerobik, juga bisa memperkuat jantung, serta memberi pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Aktivitas lainnya adalah dengan pergi dan menikmati alam terbuka seperti hutan. Bahkan para ilmuwan di Jepang, kini mulai meresepkan terapi hutan sebagai cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Asupan makanan juga berperan penting bagi peningkatan daya tahan tubuh dan stamina. Beberapa di antaranya adalah brokoli, jamur kancing, jahe, apel, dan juga kacang almond. Selain itu, tiram juga bagus karena mengandung zinc yang memiliki efek antivirus. Lalu ada juga bawang putih, semangka matang, ubi jelar dan kubis, memiliki kandungan antioksiden, dan gluten kion, serta beta-karoten. Banyak orang yang tak menyadari jika tubuhnya memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kurangnya daya tahan tubuh bisa dilihat dari ciri-ciri berikut ini. Di antaranya adalah kelebihan berat badan, rongga hidung terlalu kering, stres berkepanjangan, sering tidak enak badan, dan mudah lelah. Dan memirsa itulah tujuh fakta tentang daya tahan tubuh dan stamina. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, serta pekerjaan dan kegiatan sehari-hari yang menumpuk, maka kondisi tubuh pun lambat laun akan mengalami penurunan dan bisa menyebabkan sakit. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa mengkonsumsi Enerfon C, yang bisa menjaga tubuh agar tidak mudah sakit. Sedangkan untuk menjaga dan meningkatkan stamina, demi performa yang oke, Anda bisa mengkonsumsi Enerfon Aktif, yang bisa membuat tubuh agar tidak mudah lelah. Enerfon C, bantu jaga daya tahan tubuh, dan Enerfon Aktif, bantu jaga stamina tetap aktif. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Dan inilah foto dan video pilihan dengan tema OTS 7 Sayang Ibu. Jangan kemana-mana dulu, karena para wayang OVJ sudah gak... Sampai jumpa besok dan selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!